Intro Hai semuanya Ini adalah video pertama aku di Christmas Time Series Semoga kalian suka ya Di video hari ini, aku ada stationery haul Berhubung ulang tahun aku itu di tanggal 26 Desember Mungkin haul kali ini bisa jadi merupakan hadiah ulang tahun yang lebih awal diterimanya Semoga kalian suka videonya Untuk link barangnya, aku taruh di description box ya Kalau gitu, langsung kita mulai Ini adalah paket yang pertama Dan seperti yang kalian lihat, paketnya itu lumayan panjang Barang pertama yang aku beli dari toko ini adalah bunga tulip palsu Ini nantinya akan aku pakai untuk hias meja aku Dan juga bisa dipakai untuk foto Kemudian barang kedua yang aku beli adalah isolasi Tapi isolasi ini berbeda sama isolasi yang lain Karena ini fungsinya untuk melindungi jari kalian waktu lagi nulis Kalau kalian nulis banyak, lama-lama jarinya bisa kapalankan Dan rasanya itu sakit Jadi aku beli ini untuk melindungi jari aku Dan menurut aku isolasi ini unik Karena dia itu nggak lengket Jadi kalau kalian tempel ke jari pun nggak nembel ke jari Tapi bisa nembel ke satu sama lain Jadi kalau kalian taruh mereka seperti ini Mereka bakal nembel dengan dirinya sendiri Dan karena isolasinya empuk Ini bisa untuk melindungi jari kalian Lanjut ke barang selanjutnya Ini ada sticker Ini stikernya kasir kecil tapi isinya banyak Dan aku suka banget sama sticker ini Karena warnanya canik banget menurutku Aku juga ada beli sticker lainnya Yang ini karakter beruang kutub Total ada 5 desain dan isinya ada 20 buah sticker Dan barang selanjutnya yang aku beli adalah washi tape Di sini aku total ada beli 2 roll Dan aku ada jual yang versi gambarnya udah dipotongin jadi sticker Kalau kalian tertarik dan pengen beli Bisa langsung cek di Shopee aku ya Aku akan taruh linknya di bawah Seperti biasa Kalau aku beli washi tape Itu selalu aku swatch di buku kayak gini Jadi aku tahu desain washi tape apa yang aku punya Dan aku juga tahu berapa jumlah washi tape yang aku punya saat ini Ini itu tipe washi tape yang masih ada kertas belakangnya Jadi kalau kalian mau tempel harus dilepas dulu kertasnya Di sini aku juga ada beli beberapa memo pad Tapi sayang ada yang plastik kemasannya robek Di dalamnya total ada 100 lembar Jadi menurut aku kalian gak perlu khawatir takut kehabisan kertas waktu kalian lagi pakai Dan ini desainnya lucu-lucu banget Di gambarnya tuh kayak ada tekstur cat minyaknya gitu Ini desain yang kedua Yaitu klinci yang lagi minum bubble tea Kalau yang ketiga disini itu kucing dia di dalam cup Dan yang ini juga sayang banget plastiknya robek Jadi dari 3 memo pad yang aku beli Yang plastiknya bagus tuh cuma 1 doang Dan dari toko ini aku dapet bonus ilustrasi kayak gini Oke deh sekarang aku akan buka paket dari toko yang kedua Di haul kali ini cuma ada dari 2 toko doang ya Barang pertama yang aku beli adalah kertas memo Ini ukurannya 6 cm x 6 cm Dan total ada 200 lembar Ini ada 5 desain yang semuanya beda-beda Dan karena ini pilihnya random Jadi gak bisa pilih kalian mau yang tema warna apa Di sini aku dapet yang tema warna coklat Lanjut ke barang kedua Di sini aku ada beli isolasi transparan yang ada motifnya Dan motif yang aku pilih itu motif Windows Computer Menurut aku estetik banget sih Dan Windowsnya itu ada tema warna pink dan ungu Jadi menurut aku imut-imut banget Ini nih desainnya kalau kalian mau lihat lebih detail Next, aku ada beli memo pad lainnya Dan yang ini itu temanya kayak boarding pass Dan di dalamnya ada 5 warna yang berbeda Aku juga ada beli memo pad yang motif ini Kalau yang ini totalnya adalah 80 lembar Sebenernya waktu di website aku kira ukurannya bakal lebih kecil Tapi ternyata lumayan besar Dan barang terakhir yang ada di haul kali ini adalah pass card Ini totalnya 1 set ada 30 lembar Dan aku suka banget sama tema warna dan gaya ilustrasinya Ini rencananya bakal aku pakai untuk hias meja Kalian bisa lihat kan warnanya pasal-pasal banget Bener-bener kesukaan aku Dan ini gambar-gambar yang ada di dalam setnya Bagian belakangnya sendiri bentuknya kayak gini Dan ini hasilnya waktu aku tempel di atas meja aku Dan dari toko ini aku dapet bonus berupa memo pad kayak gini Jadi itu semua barang-barang yang aku beli di haul kali ini Semoga kalian suka videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye